Pemirsa beskis saat ini masih dalam suasana cuti bersama Idolathas 1445 Hijriya. Namun tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Batanghari tetap diwajibkan untuk masuk kerja. Mereka ditugaskan untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti hari biasa. Meski libur nasional dan cuti bersama Idolathas 1445 Hijriya diberlakukan bagi seluruh pegawai pemerintah selama dua hari, tepatnya tanggal 17-18 Juni 2024. Namun kebijakan ini tidak sepenuhnya berlaku bagi para tenaga kesehatan, khususnya di Kabupaten Batanghari, sebab mereka tetap harus siaga untuk masuk kerja di wilayah tugas masing-masing. Sesuai kebijakan pemerintah daerah setempat, para tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Umum daerah Hambabuara Bulian maupun beberapa puskesmas rawat INAP dan IGD tetap siaga selama 24 jam. Hanya saja menurut Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja Aparatur, dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah Kabupaten Batanghari, Ahmad Farid Waji mengatakan, para tenaga kesehatan tersebut ditugaskan secara bergantian atau sesuai SIF. Bekerja atau unikerja yang khususnya melayani yang bekerja pada lima hari kerja yang diperlain langsung pada masyarakat seperti Pesmas, rumah sakit, melalui suai edaran itu diberi kepada kemudian untuk jangan sampai mengaguh pelayanan kesehatan, artinya mereka mengatur SIF atau jadwal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, Ahmad Farid Waji melegaskan bahwa pembagian SIF tersebut diatur tanpa mengurangi hak para tenaga kesehatan. Kebijakan ini dikeluarkan oleh PMK Batanghari, agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di daerah setempat, tetap berjalan dengan normal.